Assalamualaikum Bapak, izin mengajukan pertanyaan terkait permasalahan yang saya ambil tentang proses pembelajaran dan masalah-masalah yang terjadi pada siswa ataupun gurunya. Yang pertama yang saya ambil permasalahannya itu terkait kurangnya partisipasi siswa dalam mata pelajaran geografi atau khususnya di IPS ya Pak ya, jadi partisipasi setelah saya amati itu kemarin lebih ke motivasinya. Nah sekarang pertanyaannya, Bapak disini sebagai wakas saya kumas ya Pak, pertanyaannya terkait alternatif solusi dalam rangka meningkatkan partisipasi siswa untuk proses pembelajaran itu kira-kira apa saja? Terima kasih, saya selaku wakas saya gemas dan bimbingan konseling pada intinya bahwa kita belajar di sekolah yang memastikan bahwa siswa yang paling utama untuk yang belajar. Jadi dalam hal ini adalah student center, di mana bahwa siswa menjadi alternatif utama atau boleh juga dikatakan tujuan paling utama bahwa siswa harus belajar dengan benar, di mana siswa harus diikutkan dalam proses pembelajaran. Jangan sampai anak pasif, jangan sampai anak memiliki kesibukan sendiri. Dan kita melakukan pembelajaran ini bukan menganggap siswa memiliki kemampuan yang sama, tetapi harus dipilih dan ditentukan apakah dengan melalui pretest, atau melalui dengan beberapa pertanyaan untuk bisa melihat kemampuan anak secara keseluruhan. Apakah ada anak yang pintar, anak yang cerdas, atau mungkin masih ada juga yang anak masih belum tahu bagaimana belajar yang baik. Nah, yang pertama tentunya kita tadi bisa menentukan anak ini mengikuti dengan serus atau tidak. Kita ajak beberapa pengantar bagaimana menyampaikan pembelajaran melalui tujuan-tujuan pembelajaran yang akan kita capai di kegiatan pembelajaran tata muka ini. Kemudian yang kedua, anak ditanya mungkin kemampuan apa yang sudah dipahami pada materi yang dibahas tersebut. Kemudian yang ketiga, kita bisa melihat bahwa manfaat kita mempelajari materi ini dalam kehidupan sehari-hari, atau mungkin kita untuk melanjutkan kuliah atau pendidikan tinggi, atau nanti di dunia kerja atau di masyarakat. Nah, kalau kita sudah melihat seperti ini, nanti prosesnya kita lakukan dengan membuat anak senang. Karena kendala yang paling utama adalah anak seakan-akan sekolah ini terpaksa. Belum melihat bahwa sekolah ini menyenangkan dan ada manfaatnya bagi kehidupan. Nah, pola menyenangkan ini yang kita buat adalah pas materi, kemudian untuk mengugah anak-anak yang kurang serius, kita buat dengan ice breaking, biar anak terhibur dan punya semangat lagi. Nah, kalau sudah berjalan dengan normal, kita akan mengambil sampling lah, kemampuan yang sudah dipahami anak, baru kemudian kita akan bisa melihat hasil. Nah, semoga apa yang saya informasikan ini bisa membantu untuk bagaimana memotivasi anak agar benar-benar sekolah ini bukan daripada. Karena orang mengatakan daripada apa? Daripada di rumah, daripada nggak sekolah, dan hanya punya status. Tapi harus dimaknai sebagai bentuk bahwa sekolah penting dan merupakan suatu kebutuhan. Ini yang harus disadarkan. Karena kalau kita langsung masuk materi tanpa anak peduli dulu, biasanya seperti tadi. Mungkin kurang minat, kurang peduli. Nah, inilah yang penting proses. Karena kita nggak harus menentukan hasilnya dulu, tapi menentukan proses. Karena proses yang berhasil, pasti akan berdampak kepada hasil pembelajaran yang baik. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Jawabannya sangat membantu sekali. Jadi, ada pertanyaan lain nggak? Ya, mungkin cukup. Nanti saya dengan yang lainnya mau cari jawaban lagi, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk mewawancara, Ibu. Siap. Boleh perkenalkan dulu, Ibu, dengan siapa dan mata pelajaran apa yang diampu? Ya. Sebelumnya, perkenalkan. Nama saya Siti Susanti. Saya ngajar mata pelajaran matematika. Oke, mungkin segitu aja, Bu. Iya. Silahkan. Gini ya, Bu. Terkait permasalahan yang saya ambil, ada empat permasalahan yang saya ambil. Cuma salah satunya ini berkaitan dengan matematika. Yaitu tentang numerasi atau kemampuan siswa dalam menghitung. Nah, yang saya ambil di sini, yaitu rendahnya kemampuan menghitung matematis dasar atau numerasi siswa, khususnya dalam mata pelajaran geografi. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa geografi ini mata pelajaran yang bukan sosial semua, gitu. Ada beberapa poin-poinnya yang sainsnya, ada hitungannya. Tapi walaupun ada hitungannya, masih hitungan dasar, gitu. Seperti bagi kali, memperkecil skala, memperbesar skala, gitu. Nah, yang saya amati, anak-anak itu untuk kemampuan menghitung dasar saja, gitu. Bagi kali, tambah, kurang itu masih banyak yang belum bisa, gitu. Masih banyak yang kemampuannya sangat rendah sekali. Nah, menurut ibu, sebagai guru matematik, gitu, alternatif solusi apa yang bisa membuat anak itu supaya kemampuan matematis dasarnya menjadi meningkat, gitu. Mungkin boleh saya jawab, ya. Mungkin pertama, memang ini menjadi salah satu problem juga di pelajaran matematik. Mungkin salah satunya kalau kaitannya dengan pelajaran geografi juga mungkin mempengaruhi. Jadi, dari awal, misalkan dari konsepnya dulu. Jadi, konsep dasar, perhitungan yang memang benar-benar dasar, gitu, ya, bro. Jadi, kaitannya dengan, misalkan, penjumlahan dan pengurangan. Kalau misalkan kita ambil, misalkan, bilangan bulat. Itu sebenarnya, kan, permulaan pembelajaran bilangan bulat itu muncul pada saat SMP. Jadi, pada saat kita sudah SMA, berarti sebenarnya sudah hanya menggunakan. Cuma memang kadang masih ada siswa yang belum memahami. Jadi, mungkin solusinya diingatkan saja kembali kaitannya, misalkan, dengan garis bilangan, gitu. Jadi, dari, misalkan, penjumlahan dan pengurangan, itu bisa sangat membantu kalau, misalkan, kita bisa menggunakan garis bilangan atau mungkin alat peraga yang lain. Kemudian, kaitannya, misalkan, kita meningkat ke selanjutnya, kaitannya dengan perkalian. Sebenarnya, itu juga, kan, awalnya dari penjumlahan dan pengurangan. Kemudian, baru keperkali. Dan, saran saya, mungkin, untuk perkalian dasar, seperti, misalkan, 1x1, 1x2, dan seterusnya, kalau bisa, siswa harus menghafalkan. Dan, untuk kelanjutannya, ya, berarti ini balik lagi ke pribadi siswanya. Kalau bisa, mencoba melatih sendiri, gitu. Jadi, entah itu waktunya pada saat mereka ada kesenggangan waktu, jadi dihafalkan atau dipelajari kembali, gitu. Jadi, jangan sampai waktu yang sekiranya bisa dimanfaatkan untuk menghafal, malah untuk bermain. Kemudian, kaitannya dengan, misalkan, kepembagian juga, itu sangat erat kaitannya dengan perkalian. Jadi, kalau, misalkan, siswa merasa atau kemampuan siswa tersebut dalam perkalian masih kurang, itu sangat susah untuk bisa melakukan pembagian, gitu. Jadi, sekali lagi, yang akan saya juga sarankan, ya, berarti siswa harus banyak berlatih. Sebenarnya juga, sekarang, kalau misalkan di masing-masing siswa, kan, itu, dan di, apa sih, kayak dunia sosmed, gitu, sosial media, gitu, ya. Di YouTube itu, kan, sebenarnya juga banyak cara cepat, gitu. Cara menghafal yang cepat gimana, cara berhitung atau pembagian yang gampang, gimana, gitu. Itu sebenarnya bisa dipraktekan. Tapi, saran saya juga, pilih satu, gitu. Jangan semuanya dipraktekan. Takutnya, kemampuan yang dikuasainya, takutnya belum mantep, malah cari cara lain, gitu. Jadi, kalau bisa, pilih satu atau beberapa yang sekiranya menurut mereka itu sangat mudah, kemudian pertahankan ke depannya, dan dengan harapan, ya, itu bisa nantinya ke depannya, kalau ada hitungan lagi, itu bisa gampang mengingatnya, dan siswa juga bisa mengerjakan soal-soal, ya, kaitannya dengan hitungan tadi, itu bisa menyelesaikannya dengan mudah harapannya, sih, gitu. Jadi, mungkin, ya, kalau dirangkum, ya, pertama, mungkin konsepnya harus diperdalam lagi, kemudian latihan mandiri harus ditambah, kemudian yang ketiga, kalau harus ada yang dihafalkan, ya, berarti harus dihafalkan. Terima kasih banyak kata suapinya, sangat membantu sekali. Sangat membantu sekali. Oke, terima kasih. Menurut Lisa, sebagai siswa, gitu ya, apa yang membuat Lisa menjadi semangat belajar ke sekolah, kemudian masuk, itu apa saja faktornya? Atau yang membuat alasan Lisa itu semangat buat belajar sekolah, untuk masuk ke kelam, gitu kan, Bapak? Membuatnya kayak memenangkan banyak teman. Iya, banyak teman. Terus, tapi, iya, selama teman-teman, gitu, itu kayak, iya, yang membuat semangat kira-kira apa? Apakah karena punya pacar, atau juga karena punya cinta-cinta, atau pengen, apa ya, di rumah bosen, gitu kan, ya. Iya, di rumah bosen, dan marathon tiba-kira. Iya, iya, enum, ayuh... enum, enum, ayuh... yauh... nggak,